Pajuki sudah melanggar peraturan, yaitu datang ke lokasi latihan pramuka, tidak mengikuti long march terlebih dahulu. Makdarit alias makadar itu, Pajuki saya berikan hukuman untuk skotjak 20 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim, kita telah sampai di tempat latihan pramuka. Nah setelah kita semua melaksanakan yang disebut dengan long march, ya maka sekarang kalian berhak untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan latihan dasar pramuka. Nanti untuk para santriwati Akan dipimpin oleh Ustaz Zawliya dan juga oleh Mpositi Sedangkan untuk para santriwan Akan dibimbing langsung oleh saya sendiri Ustaz Musa yang mulia dan santun Ustaz Ridwan, Pak D dan juga Pak Sri Giti Dan juga Saya Ulala Pak tadi hijau Tadi gak ada dia Tidak ada tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Karena pajuki sudah Melanggar peraturan Yaitu datang ke lokasi latihan pramuka Tidak mengikuti long march terlebih dahulu Magdarit alias Makan dari itu Pajuki saya berikan hukuman Untuk skotjak 20 kali Oke, oke Enggak apa-apa Enggak apa-apa Pak, maaf Pak, apa ikan tongkol sih Itu barang-barang Ya Hitung bareng-bareng ya Hitung ya Udah kalau begitu Bapak Benjuki mau Mau pusat Mau tidur Hehehe Ya, hukuman Ya, pusat Udah, pusat belum apa-apa deh Ayo Hitung ya Satu 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 Eh, eh, eh Ustaz Ya Satu, melu duanya kapan? Oh, nanti habis maghrib Mamanya Mamanya Gua, gua Bagus tuh Cocoknya mau orang jaman batu makan batu Dasa Dharma Pramuka Satu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Dua Cinta alam Dan Kasih sayang Sesama manusia Tiga Patriot Yang sopan Dan kesatria Empat Vaktu Dan syukamu sawara Lima Rela menolong Dan tabah Enam Rajin Terampil Dan gembira Tujuh Hemat Cermat Dan bersahaja Lapan Disiplin Berani Dan setia Sembilan Bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Sepuluh Suci dalam pikiran Perkataan Dan perbuatan Bagus Badot Silahkan Trisatya Pramukanya Trisatya Demi kehormatan Aku bersungguh-sungguh Satu Menjalankan Kewajiban Kepada Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dua Menolong Sesama Makhluk hidup Dan Mempersiapkan Diri Membangun Masyarakat Tiga Menaati Dasar Dharma Bagus Haikal dan Dodot Kalian Telah Menyelesaikan Hukuman Yang telah Ustadz Musa Yang mudah dan Satun berikan Dengan baik Sekali Berikan tepuk tangan Untuk Haikal dan Dodot Baik Sekarang Kita akan Melaksanakan Yang disebut Dengan latihan Baris berbaris Sebab latihan Baris berbaris Ini merupakan Latihan yang cukup vital Di dalam Pramuka ini sendiri Ya Jadi kalau begitu Sekarang kalian Dengarkan Aba-aba dari Ustadz Musa Yang mulia dan Satun Fahim Tom Fahim Baik kalau begitu Hadap Kandung Lukman Semuanya Hadap Karena kenapa Kamu hadap Kiri sendiri Udah Kembali ke Pasir semula Sekarang yang kedua Hadap Kiri Lukman Kenapa semuanya hadap Kiri kamu hadap Kalian sendiri Terima Loko bisa ya Loko bisa ya Mana Ustadz tahu Kamu sini Kedepan 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 Yalai kembali Ke posisi semula Kamu ngerti gak sih Baris berbaris Ngerti dong Ustadz Ngerti dong Salah Coba ya Hadap Kanan Hadap Kanan Kenapa jadi hadap Kiri Hadap kanan Itu ke kanan Patokannya Tangan kanan Yang biasa kita Pergunakan untuk makan Kalau tangan kiri Sebelah sini Oh gitu Tapi Ustadz-Ustadz yang Mulia dan Santur ini Curiga sama kamu Kalau orang gak bisa Hadap kanan-hadap Kiri dalam petian Baris berbaris Biasanya orang itu Gak bisa langkah Tegap maju jalan Sedangkan langkah Tegap maju jalan Merupakan bagian Yang sangat penting Bisa gak kamu Bisa dong Sini Tokatnya saya pegang Yuk Maju Dan Ya Mundur Mundur Kenapa jadi kayak orang Mau nyari jangkrik Di sawah Pake senter Gimana sih Kalau maju jalan itu Kaki kiri ke depan Tangan kanan ayun ke depan Nah Enak kan Ya kan Berikutnya apa Berikutnya kaki kanan Melangkah ke depan Tangan kiri ke depan Ini baru Tuh Oh gitu Berarti Berarti dong Coba Ya Kaki kiri Nah ya Kemudian Tangan kanan Nah Langkah Gitu ya Oke Coba Maju Jalan Jalan Aduh Gila Terus 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 Maju Terus 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 Oke anak-anak Sekarang kita akan belajar Cara menyimpul tali Simpul tali Gimana tuh stazah Gimana stazah Iya sayang Simpul yang pertama adalah Simpul hidup Gimana caranya Gimana stazah Perhatikan ya Baik-baik Seperti ini Kita pegang Tangannya diputerin ke dalam Ambil Tarik Ya itu benar Kalau simpul hidup itu bisa Ditarik lagi dan dilepas Seperti ini Keren 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 Kalau simpul mati Ada enggak Ada Sayang Simpul mati ada Gimana tuh caranya Caranya Sama Hampir sama Kayak simpul hidup Dikinin dulu Kita bikin Bundar Seperti ini Masuk Puter Puter Selamat menikmati 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 Terima kasih.